Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Semoga teman-teman seluruh Nusantara Diberikan rejeki dan kesehatan Di pada kesempatan hari ini Saya berada di sawah dan saya akan Menunjukkan Ini ada dua jenis padi ya Nanti bisa kita Sandingkan Ini pada umur 59 HST Ini ada Satria 09 dan Inpari Nutrising Nanti kita coba bandingkan Simak terus video ini Bapak-bapak Yang di sebelah kanan saya ini Kanan ini adalah padi Satria 09 Dan yang di sebelah kiri ini adalah Inpari Nutrising Satria 09 dan Inpari Nutrising Ini selisih harinya Ini lebih dulu tanam 3 hari ya Kurang lebih sekarang ini umurnya 62 Ini sudah mulai keluar malai 12 kelihatannya Dan Satria ini umurnya 59 Dan sepertinya juga sudah akan keluar malai Coba kita lihat mendekat Untuk dari Postur ya Untuk postur Satria 09 ini Posturnya lebih kokoh dan batangnya besar-besar Sementara untuk Inpari Batangnya kecil ya Batangnya kecil-kecil Dan untuk anakannya Memang sepertinya masih unggul Anakan Inpari Nutrising ini ya Cuma dari bentuk malainya Nanti coba kita bandingkan Ini saya petik satu Tadi saya melihat Nah sebelah kiri ini Satria 09 Dan coba kita bandingkan malainya Ini sudah ada keluar malai Dan ini bisa dilihat Untuk malainya jauh Berbeda ya Untuk malainya jauh berbeda Yang sebelah kiri Sebelah kiri Satria 09 Dan yang sebelah kanan ini Inpari Nutrising Dari penampakannya cukup jauh berbeda Memang lebih Menyelerakan Satria 09 Untuk anakannya Satria 09 ini Kurang lebih Kurang lebih Ini sekitar 20 sampai 25 Maksimal 30 Dan batangnya kokoh Besar seperti ini Ini di sawah tada hujan Jadi memang kurang Bagus ya untuk musim ini Karena ini musim hujan Tada hujan Dan kondisinya sudah kering ya Saat bunting ini Dan tidak Apa ya teman-teman Tidak rawan terhadap Belas ya Dan seperti ini Biasa Ada Hawar daun sedikit ya Cuma tidak masalah Untuk di ujungnya Daunnya Seperti ini masih terlihat segar Dan daunnya ini Juga tegak berdiri Anggap saja Ini selisih harinya Tiga hari Berarti memang ini Badi Panennya Masa panennya Nanti Kurang lebih Berimbang ya Atau mungkin Lebih cepat Inparin Nutrizing ini Kurang lebih Satu minggu Dan ini Di Lahan rawa Asam-asaman Ternyata Badi Satria 09 ini Cukup mampu Beradaptasi Di Area rawa ya Yang tanahnya merah Asam-asaman Seperti ini Dan bisa Dilihat Di Lihat di ujung sana Biasanya itu Tidak Mau ya Padi tumbuh Di sana Karena tanahnya Terlalu asam Nah ini Bagian Ini yang Nutrizing ya Ini nutrizingnya Untuk bagian Tepi-tepi ini Karena di sana Biasanya Ada bandar yang Mengalir sekarang Kan kekeringan Jadi tidak ada bandar Biasanya disini itu Terlalu asam Tanahnya Merah dan airnya Berkarat Padinya seperti ini Kerdil-kerdil Untuk Satria 09 Alhamdulillah Biasanya disini Disini ini Padinya jarang Mau berkembang Tapi Untuk kak ini Cukup bagus ya Cukup bagus Untuk padi Satria 09 Ini Untuk di Area asam Dan Yang Normal Yang kemarin Mendapat air Karena disini ada air ya Ini anakannya Juga banyak ya Rumpunnya padat Seperti itu Ini masa panennya Kurang lebih 95 HST Ya teman-teman Ini bisa Untuk rekomendasi Nanti Jika ada Bapak-bapak Yang ingin menanam Dan sepertinya Dua jalur ini Lupa tidak dipupuk Ini Sama Bapak petaninya Ini kok kerdil Ini dua jalur Ini Yang disini Kemuk kan Bagus Cuma yang dua jalur Itu kerdil Nanti coba Kita review kembali ya Setelah keluar malai Dan HST Panennya Berapa hari Nanti coba Kita review kembali Dan hasilnya Nanti Kita review ya Ini kurang lebih Lahannya 1500 meter Untuk Ditanami Satria 09 ini Dan tentunya Jika padi ini Berpotensi Bagus Kita akan Menyediakan Benihnya Untuk bapak-bapak Seluruh Indonesia Nantinya Bagi yang ingin Menanam Nanti kita sediakan Dan ini Masih Bunting Teman-teman Ini masih Bunting tua Jadi belum keluar malai Nanti Kalau keluar malai Coba kita videokan lagi ya Sementara Sampai disini dulu Video kali ini Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton